PT. Hapko Transmaritima TBK optimis dapat memperoleh laba bersih untuk tahun buku 2023 bisa mencapai Rp186 miliar atau bertumbuh 30,5 persen dibanding capaian selama 2022 sebesar Rp142,52 miliar. PT. Hapko Transmaritima TBK berhasil menggelar rapat umum pemegang saham tahunan yang berlangsung Rabu 7 Juni 2023. Dalam keputusan tersebut temeten dengan kudusam HATM ini, optimis dapat memperoleh laba bersih untuk tahun buku 2023. Direktur utama HATM Andri Kau mengatakan, untuk tahun 2023 Hapko optimis mencapai target pendapatan Rp531 miliar sedangkan laba bersih Rp186 miliar, terlebih perseroan telah merealisasikan pembelian kapal guna menunjang kinerja perseroan. Kita mencanangkan peningkatan pendapatan sebesar 43 persen dari Rp371 miliar di tahun 2022 menjadi Rp531 miliar di tahun 2023. Dan juga kita rencanakan peningkatan laba bersih menjadi Rp186 miliar dari Rp142,5 miliar di tahun 2022 yang mencerminkan peningkatan sekitar 30 persen untuk laba bersih kita. Untuk periode yang berakhir 31 Maret 2023, perseroan mampu membuka laba bersih sebesar Rp24,7 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 15,15 persen dibandingkan periode yang sama di 2021, senilai Rp21,45 miliar. HATM optimistis capaian selama 3 bulan pertama tahun ini yang mencatatkan kinerja positif akan berlanjut hingga penutupan tahun. Sekedah informasi ada pun realisasi penggunaan dana hasil IPO sudah sesuai dengan perencanaan sebelumnya yaitu sebesar Rp175,9 miliar untuk pembelian armada kapal. Sehingga saat ini sudah tidak dapat tersisa dana dari penawaran umum perdana saham. Berbagi sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton!